Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan Pembuatan presensi online Menggunakan Google Apps Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya Aufa Melida Fitri Aningrum Untuk menemani Bapak Ibu selama 4 hari ke depan Dalam pelatihan ini Mohon maaf tadi sebenarnya saya sudah membuat video pembukaan Namun ternyata ada kesalahan teknis dalam audionya Jadi saya harus mengulang kembali Semoga saja tidak mengganggu kegiatan kita Pada pembukaan kali ini Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Semoga pelatihan kita akan lancar Selama 4 hari ke depan Dan Bapak Ibu semuanya Saya harapkan bisa lulus semuanya Dapat memahami Dan bisa menggunakan Apa yang kita pelajari di pelatihan ini Dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat Bagi kita semua Seperti itu ya Nah pada kesempatan kali ini Ijinkan saya sebelum memulai materi kita Untuk mengingatkan terkait dengan kriteria Pelatihan ya Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu kriterianya apa aja Seperti itu Yang pertama jangan lupa harus terdaftar dalam peserta ya Yang pertama harus terdaftar dalam peserta Ada di surat undangan Ada nomor pesertanya Di situ nomor peserta akan dijadikan bahan untuk presensi Kemudian yang kedua itu adalah Hadir minimal 3 kali dalam 4 pertemuan ya Jadi kita kan ada 4 pertemuan Nanti silahkan hadir minimal 3 kali Di situ ada tugasnya Jadi tenang Bapak Ibu ya Kok sertifikat kita bisa 32 jam Seperti itu Bukan hanya teori saja Tetapi Bapak Ibu juga praktik Sehingga sertifikat kita bisa 32 jam Jadi bukan saya aja yang ngomong Tapi nanti Bapak Ibu juga mempraktikkan hasilnya seperti apa Jika ada pertanyaan Silahkan nanti bisa ditanyakan via telegram Seperti itu ya Di telegram nanti saya akan bergabung juga di grup pelatihan Jika ada yang tanya langsung saja ke situ Nanti jika ada Yang bisa saya jawab Saya akan jawab Atau nanti kita bisa saling diskusi Jika ada peserta yang mungkin lebih tahu Atau sudah berpengalaman Seperti itu bisa saling sharing dengan peserta yang lain Seperti itu Nah seperti agenda kita Kita ya Di 4 hari ini Sudah ada di surat undangan Hari ini kita akan melakukan pengenalan dengan Google Form dan Google Sheet Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang memakai Google Form dan Google Sheet Minimal mengisi lah ya Atau mungkin sudah membuat ya Jadi kita akan menggunakannya Kenapa kok kita pakai ini ya Karena salah satunya adalah gratis gitu ya Semua orang bisa memakai Tidak hanya Bapak Ibu Guru Biasanya kalau Guru kan untuk membuat kuis Atau latihan soal atau ulangan Seperti itu Tetapi untuk presensi ini ya Tidak hanya untuk Bapak Ibu Guru Tetapi untuk yang bekerja di kantor Ingin menggunakannya sebagai presensi kantoran Itu juga bisa ya Jadi silahkan memanfaatkan apps dari Google ini Dimanfaatkan seluas-luasnya Seperti itu Baik kita akan langsung saja ke materi kita ya Google Form itu apa Google Sheet itu apa Manfaatnya seperti apa Langsung saja Baik Bapak Ibu Mari kita langsung saja Berkenalan dengan Google Form dan Google Sheets Oke Untuk sebelum itu ya Karena kita judulnya adalah Pelatihan pembuatan presensi otomatis Menggunakan Google Apps Maka kita kenalkan dulu dengan Google Apps Google Apps ini adalah aplikasi Google Jadi Google yang mengembangkan aplikasi software Atau perangkat lunak Biasanya berbasis web Yang dibuat oleh Google Seperti itu Banyak sekali aplikasinya Kegunanya Lebih untuk memudahkan pekerjaan kita Di kehidupan sehari-hari Kalau dimudahkan ya Alhamdulillah Kalau tidak ya sudah ya Kalau saya sih merasa Sangat termudahkan oleh Google ini Contoh paling nampaknya adalah Google Calendar Tapi banyak ya appsnya Contohnya disini ada Drive Slide Calendar Classroom Hangout Seed Gmail Form Nits Doc Ini hanya Sepersekian ya Contoh dari Google Apps Sebenarnya banyak banget fiturnya Ada jumpboard Kemudian yang lain sebagainya Itu ada di Kalau mau nyari Ada di titik 9 Di sampingnya foto profil kita Saat kita masuk ke Google Ya Itu Nanti mungkin bisa saya lihatkan sekilas Tapi itu aja Google Apps Kita akan langsung Lanjut ke Google Form Jadi Google Form ini Sebenarnya adalah Layanan untuk membuat survei Atau questionnaire online Yang disediakan oleh Google Ya Jadi basicnya Ya Dasarnya Itu Google Form Dikembangkan Google Itu untuk Membuat survei Dan questionnaire Tetapi Seiring perkembangan zaman Ternyata Google Form ini Tidak hanya bisa digunakan Untuk survei Dan questionnaire Tapi Punya fungsi yang lain Ya Contohnya apa Contohnya Ini bisa untuk Membuat quiz Mengumpulkan Lamaran pekerjaan Mengumpulkan Biodata Kemudian Pendaftaran acara Ya Bapak Ibu kan Mendaftar acara ini Memakai Google Form juga ya Kemudian Kalau Saat Guru-guru ya Mungkin ya Itu bisa menggunakannya Untuk menggunakan Quiz Ulangan Terus apa Tugas harian Dan lain sebagainya Seperti itu Presensi juga termasuk Salah satu Pengembangan dari Fungsi Google Form ini Jadi ternyata Google Awalnya hanya untuk survey Tapi setelah berkembang Yaman Ada PJJ Mulai dibuat Ada fitur quiz Kayak gitu ya Kan ada fitur quiz Itu kita Poinnya bisa Ngitung sendiri Misalkan Anak cuma Suruh milih jawaban Terus habis itu Angkanya akan langsung keluar Itu tadi Untuk Google ya Nah Kita akan cari tahu Manfaat Google Form ini Apa ya Jadi manfaatnya Yang pertama Itu digunakan Untuk menghemat Pengeluaran Jadi Google ini Luar biasa ya Pengembangannya ya Karena sudah memikirkan Memikirkan bahwa Kita harus Jangan banyak-banyak Memakai kertas Gitu kan Nah Otomatis Dengan adanya Google Form ini ya Kita tidak perlu lagi Kertas Tinta Fotokopi Fotokopi Kayak gitu Tidak perlu cukup Dengan membuat Google Form Kita bisa Men-survey Seperti itu Nah Ini nyambung juga Ke yang kedua Manfaatnya itu Menghemat waktu Dan tenaga Tadi kan Kita tidak perlu Kertas ya Nah Kalau kita pakai Kertas Maka kita harus Mendatangi Responden Satu persatu Bayangkan ketika Kita ingin Survei Surveinya Satu Indonesia Nah Otomatis kita harus Datang ke seluruh Wilayah di Indonesia Itu kan Sangat-sangat Menghabiskan waktu Dan tenaga Tapi dengan Google Form Sekali klik link Maka Satu Indonesia Itu bisa Mengisi Asalkan punya linknya Seperti itu Intinya Terhemat lah Terbantukan oleh Google Form ini Kemudian Yang ketiga Itu adalah Data tersimpan Secara aman Tenang Bapak Ibu Jadi data kita Akan selamanya Tersimpan di Google Drive Selama kita Tidak menghapusnya Kalau kita Tidak menghapus Ya tidak akan hilang Tapi kalau kita Hapus ya hilang Ya sama aja ya Jadi intinya adalah Bisa Disimpan selamanya Di situ Oke Lanjut ya Kita ke Kelebihan Google Form Jadi Kalau tadi Manfaatnya Sebenarnya Manfaat itu kan Salah satunya Menjadi kelebihan Google Form Tapi Apa sih Kelebihan Google Form Dibandingkan dengan Fitur aplikasi lain Seperti itu ya Yang pertama Gratis ya Dulu mungkin Kalau survei online Survei online Kayak gitu Kita harus membayar Untuk membuat formnya Tapi Google ini Sangat baik hati Ya memberikan Fitur gratis Kita bisa membuat form Semau kita Sebanyak Terserah Yang penting Google Drive-nya cukup Ya Gitu Oke Yang kedua Mudah digunakan Ya Tapi mudah digunakan Ini syaratnya Ya kita harus bisa Menggunakan Google Form Ya caranya dengan Dan belajar Kalau kita tidak pernah Belajar memakai Google Form Ya terasa susah Seperti itu Tapi ketika kita sudah Menggunakan Satu dua kali Ya fiturnya gitu-gitu doang sih Jadi lebih mudah Seperti itu ya Kemudian yang ketiga Itu terintegrasi Dengan Google Sheet Nah ini salah satu Yang enak ya Karena ketika kita Ngisi form Terus habis itu Bisa langsung kita Bawa ke sheet ya Jadi Kita melihatnya Lebih gampang Mungkin kalau untuk Analis Atau Untuk yang Membutuhkan data Itu sangat Lebih Dimudahkan Yang keempat Hasilnya real time Atau otomatis Terupdate Jadi Misalkan orang Di Mungkin Saya ini di Semarang Kemudian ada orang Misalkan dari Padang Mengisi Pukul 15 15 Ya otomatis Masuk ke saya 15 Jadi Sesuai waktu Yang Ada Seperti itu ya Ya kalau Wita sama Wita ya Beda dikit ya Satu jam Dua jam Itu Yang penting Hasilnya real time Ya langsung Otomatis Terupdate Tidak perlu Di refresh Refresh Yang kelima Adanya summary Jadi summary itu Adalah ringkasan Ringkasan ini Menurut saya Google itu Udah bagus banget Kenapa Karena disitu Sudah ada Analisis Soal Misalkan kita Membuat soal Terus habis itu Kita lihat Disitu ada Chartnya Ada grafiknya Ada bentuk Misalkan lingkaran Misalkan Dari 50% Siswa Itu mengisi A 40% Mengisi B Dan lain sebagainya Jadi Sudah terlihat Ada chart Atau grafiknya Misalkan Oh yang nilainya Di atas Rata-rata Udah kelihatan Misalkan Ada 5 Tambah 3 Tambah 4 Kayak gitu Jadi udah ada Grafik-grafiknya Kita bisa melihat Dengan mudah Kemudian Ya intinya Google ini Udah mempermudah Kita ya Sebagai Pembuat form Gitu Yang nomor 6 Itu adalah Cara sharenya Mudah Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Kita pengen Share disini Maksudnya gini ya Bapak ibu ya Ketika kita Punya form Terus habis itu Saya misalkan Guru fisika Ingin membuat form Soal fisika Nah Ada teman saya Yang guru fisika Juga pengen Karena tidak punya waktu Misalkan Terus habis itu Ibu boleh Minjem Atau minta Soal latihannya Seperti itu Untuk latihan Ke anak-anak saya Misalkan kayak gitu Nah saya tidak Bapak Atau ibu Yang teman saya ini Tidak perlu mengetik ulang Untuk membuat formnya Cukup kita share saja Dengan email beliau Maka Beliau akan langsung Punya File kita Jadi Tidak perlu Mengetik ulang Dan lain sebagainya Jadi Hanya kita perlu share Asalkan punya Sama-sama email Gmail Sekolah Kalau sekolah Kalau belajar.id Belajar.id Atau Yang pribadi Gmail.com Biasa Juga bisa Kayak gitu ya Itu sangat mudah Kemudian Bisa digunakan juga Dengan desktop Ataupun Desktop itu Maksudnya PC Atau laptop Ya bapak ibu ya Ataupun dengan Menggunakan HP Jadi dengan HP Sekarang udah Koneksinya mudah Kita kan pasti Memakai HP Dimanapun Kayak gitu ya Jadi akan lebih mudah Share-nya Intinya seperti itu Yang ke tujuh Itu adanya add-ons Jadi add-ons itu apa Add-ons itu adalah Modul tambahan Fitur tambahan Dari Google Yang bisa mempermudah Pembuatan form kita Jadi Saat kita Membuat form Itu biasanya Kita butuh Pernak-perni Contoh yang paling gampang Yang sering saya pakai Itu adalah Form limiter Di sini ya Bapak ibu Nah jadi Sebenarnya fungsi tiap Add-ons itu beda Kalau mau nyari add-ons Itu nanti ada di Fiturnya Google Jadi Banyak sekali pilihan Nah disini Form limiter itu Yang sering saya pakai Form limiter itu apa Form limiter itu adalah Untuk menutup Otomatis Jadi misalkan Saya ulangan Sampai jam 10 Maka Agar saya tidak lupa Ya misalkan jam 10 Itu saya Tiba-tiba Tertidur Seperti itu Dan lupa menutup Otomatis kan siswa Masih bisa mengerjakan Nah tapi Dengan form limiter ini Jam 10 Akan otomatis Tertutup Saya tidak perlu Memikirkan lagi Harus Buka tutup Buka tutup Google form ya Dengan manual Gitu nutupnya Nah ini Terus ada lagi Auto clock Kayaknya namanya Kalau tidak salah ya Itu untuk Menghitung mundur Jadi misalkan Waktunya 2 jam Dia akan menghitung mundur 2 jam itu Sampai ke 0 Sepitul Sehingga untuk Mengingatkan siswa Oh waktunya Sudah mau habis nih Kayak itu Itu juga ada ya Jadi Add-ons itu banyak Kalau mau dipelajarin Bisa lah ya Gitu Itu kelebihan Nah kekurangannya Google form Ada gak ya Gitu ya Iya sama Ini perbuatan Perbuatan Dibuat oleh manusia Jadi pasti ada kelebihan Dan pasti ada kekurangannya Apa aja kekurangannya Yang pertama adalah Desainnya terbatas ya Mungkin Kalau kita suka desain Terus melihat google form Kok desainnya gitu-gitu doang Atau misalkan Yang contoh paling gampang Adalah contoh ini ya Kok fontnya itu-itu doang Ya emang Karena google form ini Masih menyediakan Hanya 4 font ya Jadi Basic Basic, dekoratif, formal Dan playful Karena ini basisnya adalah Survey dan questionnaire Aslinya ya Jadi mungkin google Tidak ingin Menggunakan form yang Banyak Dan membuat pusing Pembuat form Mungkin ya Mungkin Terus habis itu Kalau bayangkan kita Memakai yang font Dekoratif ini ya Pembaca itu Akan agak Kesusahan Daripada kita Pake basic Atau formal ya Jadi Ya disedihannya Dikit Mungkin kayak gitu sih Pemikirannya Bapak-bapak google ya Gitu Yang kedua Pilihan export terbatas Jadi Export ini Artinya adalah Untuk mengubah Google form Ke bentuk lain Ya Jadi Contohnya disini Hanya bisa digunakan Untuk google sheet Dan pdf Jadi google Masih Terbatas disitu Semoga aja Di tahun-tahun ke depan Bisa dikembangkan Untuk diubah Ke google doc Ya Jadi bisa di Ketik-ketik ya Kita bisa ketik-ketik Kayak gitu lah Oke Yang ketiga Tidak ada notifikasi email Ya Nah ini maksudnya apa sih Kalau misalkan Saya mengisi form Kadang-kadang kan Saya pengen tau nih Punya saya Seperti apa Hasilnya Seperti itu ya Atau isian saya tadi Seperti apa Nah itu Tidak ada notifikasi langsung Tapi bisa Kita akali Dengan cara Si pembuat formnya Ya pembuat form Yang memiliki Guru misalkan Itu harus Mengaktifkan manual Di menu responses Respons ya Jadi kita harus Mengaktifkan manual Kalau gak ada sih Ya gak apa-apa Sebenarnya Cuma kadang-kadang Kalau memang penting ya Misalkan pengisian form Pendaftaran apa Penting Kayak gitu ya Apakah namanya Salah Instansinya Salah Atau sebagainya Akan lebih baik Jika kita Memberikan notifikasi Jadi kita bisa Ceking ulang nih Saya tadi udah Ngisi dengan bener Apa Belum Seperti itu Kemudian yang keempat Itu tidak ada Riwayat pengeditan Jadi Beda sama Kayak mungkin Microsoft Word Kayak gitu Ada Ando ya Fitur ando Kemudian kelihatan Kita ngandonya Apa aja sih Misalkan Nambahin Soal Ngurangin Kata-kata Atau lain sebagainya Itu gak bisa Tapi Tenang aja Riwayat pengeditan Ini bisa kita Manipulasi Dengan Ctrl Z Dan Ctrl Y Di fitur Keyboard Jadi misalkan Aduh ada yang salah nih Tadi Bisa pakai Ctrl Z Atau Ctrl Y Tapi masih Sangat terbatas juga sih Ya Bapak Ibu ya Begitu Itu kekurangan Google Form Bentuk Google Form Pasti udah tau lah ya Seperti ini Nanti kita akan Pakai lebih lanjut ya Langsung di Google Formnya Kita akan skip ke Google Sheet Jadi tadi Kita udah tau ya Bahwa Google Sheet ini Bisa di Integrasikan Dengan Google Form Jadi Google Sheet itu apa? Google Sheet adalah Sebuah software Atau perangkat lunak Berbasis web Yang dikembangkan oleh Google Untuk membuat Table Ya Tabel Perhitungan sederhana Dan pengolahan data Jadi intinya Sheet ini Mirip-mirip Sama Microsoft Excel Ya Mirip saja Tapi Ya beda Kan yang satu Punya Microsoft Yang satu Punya Google Ya Oke manfaatnya Sendiri apa? Ada yang pertama Tadi membuat tabel Membuat grafik Menyaring data Kemudian sebenarnya Banyak banget fungsi Spreadsheet lainnya Contohnya kayak ini ya Membuat presensi Membuat sertifikat Gratis Ya Dan lain Sebagainya Seperti itu Banyak sih Pokoknya Intinya Google Sheet ini Bisa untuk Penilaian PAS Kalau saya ya Kalau saya di sekolah Terus ada Apalagi ya Spreadsheet ya Ngumpulin data Paling Ya gitu-gitu doang Sih Gak terlalu Sering Nah Itu Manfaatnya Kelebihannya bagaimana? Kelebihannya Yang pertama Itu berbasis cloud Sama kayak Google Form Jadi dia Basisnya adalah Cloud ya Atau di awan Jadi lebih ringan Tidak memenuhi Memori laptop kita Ya Tersimpan otomatis Sehingga tidak Perlu takut Saat listrik padam Atau koneksi hilang Jadi Ketika kita ngetik Itu nanti langsung Disave sama si Drive-nya Ya jadi Langsung disimpan Kalau listriknya mati Ya otomatis Yang kita ketik terakhir Itu yang tersimpan Beda dengan Yang mungkin di laptop Ya Walaupun sudah ada Si Fitur Untuk Microsoft Excel Berapa menit Sekali disimpan Gitu kan Misalkan 2 menit Atau 1 menit Sekali disimpan Kayak gitu Ada Automatik Tapi kalau kita Tidak setting itu Kan bahaya banget Ya kita udah ngetik Panjang-panjang Tiba-tiba laptop kita mati Ya sudah ya Semuanya menghilang Kalau misalkan Kita pakai Microsoft Tapi tidak di Otomatis Manualnya Kita Atur Seperti itu ya Tapi kalau yang Google Sheet ini Tenang Tidak akan hilang Kemudian fleksibel Bisa digunakan Di desktop Atau laptop Ataupun smartphone Bisa pakai iOS Bisa pakai Android Jadi ini fleksibel Kemudian ringan Tidak memenuhi Memori internal Seperti tadi saya bilang Tidak akan tersimpan Tidak akan tersimpan Di laptop Jadi Enaknya juga Misalkan laptop kita Ketinggalan Datanya udah ada Di cloud kita Udah ada di google drive kita Ya kita bisa Pakai Misalkan laptop Dimana ya Teman kita Sekolah Atau lain sebagainya Ketika kita butuh Jadi tidak perlu Satu device Kita bawa Tenteng-tenteng Seperti itu ya Kemudian gratis Jelas ya Ini termasuk Fitur gratis Untuk google ya Nah kekurangannya sendiri Itu apa Yang pertama itu Kurangnya fitur profesional Walaupun basicnya itu Hampir sama kayak Excel Ya kalau dilihat itu Ya hampir sama gitu Cuma bedanya adalah Kadang-kadang Untuk profesinya yang Orang-orang yang benar-benar Menggunakan data Ya analisis Analis mungkin ya Data angka Data angka Kayak gitu Nah itu ada beberapa kekurangannya Contohnya itu Ini ada forecasting ya Jadi si google city ini Tidak bisa buat forecasting Mungkin kedepannya Google bisa mengembangkan Untuk forecasting Karena memang Semakin Maju ya Perkembangan zaman Semakin ditambah-tambah juga Fitur dari google ya Google apps Kalau kita lihat juga Semua google itu Tahun ini Sudah berubah Wajah ya Nah kalau bapak ibu Dulu melihatnya Kok google kayak gitu Sekarang udah agak berubah wajah Oke Yang kedua itu perlu koneksi internet Jelas ya Kalau tidak ada koneksi internet Kita tidak akan bisa Bikin google sheet Jadi ini kekurangannya Kalau microsoft excel Kan kita bisa offline Tapi yang ini Butuh internet Ini contohnya Ya Seperti itu sih Tapi Biarkan lah ya Ini dulu Habis itu Kita perlu Pembuatannya Nanti pembuatannya besok aja Cara untuk mengaksesnya Itu gampang ya Bapak ibu Saya keluar dulu Misalkan Masuk ke google Nah ini saya ingin memperlihatkan Tadi fitur google apps Itu ada di titik 9 ini Di samping foto profil ya Titik 9 Diklik Nah ini banyak sekali Mana Ini ada chat Current Map Youtube Dan lain sebagainya Ini disebut google apps Banyak sekali kan ya Bapak ibu ya Jadi banyak Kemudian Kalau misalkan ingin mengakses google form dan google sheet Langkah pertamanya adalah Dengan masuk ke drive ya Jadi Misalkan kita udah login Silahkan di titik 9 Klik drive Kemudian Nanti kita akan mengakses google form dan google sheet nya Itu via drive kita ini ya Bapak ibu Ditunggu sebentar Oke Saya memakai Belajar ID Karena saya punya Tandanya untuk menambahkan Itu klik new Tapi ini belum masuk Oke Klik new Kemudian disini ada google form dan google sheet Tapi tenang aja bapak ibu Kita akan membuatnya bersama Pada pelatihan Esok hari Jadi Kali ini cukup sekian untuk pengenalan kita Untuk tugasnya Hanya teori ya Silahkan bapak ibu Mengisi presensi dan tugasnya Dengan baik Seperti itu Sehingga nanti bisa dicek sama petugas presensi Oke Sepertinya cukup ya Untuk hari ini Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Semoga sehat selalu Untuk kita Dimanapun kita berada Dan dilancarkan aktivitasnya Sampai jumpa Bapak ibu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa